Intro Halo teman-teman kembali lagi di Import IAI Muda Podcast Nah untuk sekarang sebelumnya perkenalkan dulu Nama saya Rarka Prisma Diva dari Staff of External Affairs Anggota muda IAI wilayah Jawa Timur Nah pada podcast pertama kali ini Kita akan membahas mengenai tema Unlocking the secret to success in the recruitment of process in the giant corporation Nah dan di episode kali ini aku gak bakal sendirian nih teman-teman Karena aku udah ditemenin sama narasumber yang punya banyak pengalaman dalam intern di perusahaan besar Langsung aja kita sambut untuk narasumber pertama kita yaitu Mbak Marsha Cantika Halo Mbak Marsha Cantika Halo Selamat pagi Mbak Pagi apa kabar Baik Mbak Gimana nih kabarnya Mbak Marsha Baik-baik Alhamdulillah sehat semua Oke Sebelumnya mungkin untuk lebih dekat lagi sama teman-teman Import nih Mbak Marsha bisa perkenalan diri dulu sama menyapa teman-teman Import nih Oke Halo teman-teman Import Kenalin aku Marsha Cantika Aku dari IAI Gen 9 Oke jadi dulu kan Mbak Marsha pernah di IAI Muda Jawa Timur nih Dulunya kan di Gen 9 Untuk Staff Departemen dulunya menjabat di Staff Departemen apa? Aku dulu Staff Departemen HR Human Research Oh Human Research ya Dulu alasan Mbak Marsha untuk join ke IAI itu kenapa Mbak? Dan memilih Staff Human Research itu? Kalau alasan join ke IAI Pengurus Muda IAI ya lebih tepatnya itu Pasti teman-teman akuntansi atau jurusan akuntansi dari Universitas di Surabaya Lebih khususnya pasti kayak bener-bener interest banget sih di pengurusan ini Apalagi ini kan organisasi profesi yang bener-bener bonafit gitu kan Jadi kayak saya juga harus ikut lah coba ikut Masa misalnya kuliah 4 tahun diem-diem baik gitu kan Ngapain? Jadi ikutlah organisasi Dan juga background aku kan di SDM Jadi aku mencoba untuk ke Human Research Oh gitu Mbak Jadi dulu waktu tau IAI Muda itu di semester berapa? Tau IAI Muda itu pada awal waktu praospek itu sudah dikenalin Mungkin kayak ada kakak pengurus IAI Muda itu sudah Kayak ngomong-ngomong presentasi mengenai apa sih itu pengurus anggota muda IAI Terus oh udah tertarik tuh Tapi kayak waktu di semester-semester awal itu kan masih mau membenahi rumah sendiri A.k.a. kayak himai kita sendiri baru ke organisasi eksternal Seperti pengurus anggota muda itu Oke untuk pengalaman IAI sudah ya teman-teman Kita lanjut mungkin untuk kesibukan sekarang nih Kesibukan Mbak Marsya sekarang itu apa aja sih? Kalau kesibukan saya dari Senin sampai Sabtu Alhamdulillah saya sudah bekerja sebagai staff keuangan di perusahaan distributor dan juga jasa Di bidang besi dan juga baca di Surabaya Alhamdulillah Wah keren banget kan teman-teman Udah baru lulus udah kerja nih Nah dari yang pernah aku denger-denger tuh Mbak Marsya kan Pernah ikut intern di PT Petrokimia Kristik sama Angka Sapura Nah itu waktu itu join di intern itu di posisi apa tuh Mbak? Kalau yang di Angka Sapura dulu ya Soalnya timelinenya Angka Sapura dulu baru Petrokimia Kalau di Angka Sapura itu di Human Capital Business Partner Section Gimana mirip-mirip kayak HR ya sama SDM gitu kan Nah kalau misalnya di Petrokimia itu di Departemen Keuangan Oh jadi waktu itu join di PT Petrokimia sama Angka Sapura di semester berapanya Mbak? Kalau PT Petrokimia sama Angka Sapura itu lebih kurang di semester berapa ya 6-7an sama hampir ke-8 Soalnya waktu di Petrokimia itu hampir setahun gitu kan Oh begitu keren banget kan teman-teman udah pernah intern di perusahaan yang cukup besar banget nih di Indonesia Di Jawa Timur juga kan udah terkenal banget perusahaannya Nah sebelumnya mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Mbak Marsya udah menyempatkan waktunya Untuk hadir dan sharing ke teman-teman nih Oke sekarang kita langsung aja untuk menuju ke puncak segmen pertama kali ini Yang akan membahas topik mengenai proses rekrutmen intern di perusahaan Nah jangan lupa ya teman-teman untuk bisa menyiapkan notes dan pulpennya Supaya nggak ketinggalan detail-detail materi dari Mbak Marsya nih Oke mungkin langsung aja Tadi kan aku udah bahas sedikit pengalaman Mbak Marsya waktu intern di PT Petrokimia sama Angka Sapura Nah program yang Mbak Marsya ikutin di intern di PT Petrokimia sama Angka Sapura itu Program apa sih Mbak? Ikut ke program pemerintah atau magang mandiri ya Mbak ya? Oke kalau misalnya di PT Angka Sapura kebetulan waktu itu saya magang mandiri Tapi kalau misalnya di PT Petrokimia itu di program pemerintah yaitu program masyarakat magang persertifikat atau PMMB Tapi kalau sekarang ganti jadi magenta ya Oh begitu jadi waktu daftar di Angka Sapura itu apply-nya gimana tuh Mbak? Kalau di Angka Sapura karena mandiri ya jadi itu lewat bantuan dari kakak tingkat Kalau misalnya kakak tingkat ada info di Angka Sapura dia buka gitu Bisa hubungi ibu ini lalalala terus habis itu berkasnya yang dibinta itu apa aja Segera disiapkan itu sih Jadi mungkin berbaik-baik hatilah dengan kakak tingkatmu karena mungkin jalanmu ada di situ gitu ya Oke begitu Mbak Untuk infonya nih Mbak Marsya tahu ada info magang di PT Petrokimia itu dari mana? Kalau Angka Sapura kan tadi dari Kating ya? Kalau di PT Petrokimia Gersik itu tahu infonya dari mana itu kebetulan secara kebetulan Kayak waktu magang di Angka Sapura kan masih yang aku tuh Itu buka website di rekrutmen PMMB itu Terus tiba-tiba ada muncul gitu kan Terus kayak oh daftar aja langsung Apalagi kan tipe rekrutmen dari PMMB ini kan sangat cepat untuk ditutupnya gitu kan Dan harus bener-bener ada suratnya tangan rektor dan sebagainya Dan alhamdulillah itu langsung dilancarkan kayak dua hari jadi gitu sih Wow keren sih ya Mbak ya Langsung dipermudah lah ya untuk Iya sudah jalannya berarti Rezekinya memang ya Mbak ya Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Untuk sebelum Mbak Marsya memutuskan untuk apply magang di posisi itu Mbak Marsya riset dulu nggak sih Mbak untuk perusahaannya itu tentang apa Terus proses rekrutmennya mereka tuh bagaimana terus tugas-tugas kita nanti apa aja gitu Oh pastinya harus riset ya teman-teman Apalagi kalau misalnya di Angka Sapura dan juga petrokimia ini kan beda lini bisnis Satunya jasa atau services sama yang satunya itu penjualan sama produksi Dimana pasti kulturnya beda dong Kalau misalnya jasa berarti kan dari atas sampai bawah itu harus bener-bener Kayak melayani, mengayomi dan harus bener-bener sopan Jadi kayak semua orang yang di gedung itu kayak bener-bener harus menyapa Senyum, siapa, salam itu bener-bener harus melekat pada diri kita Apalagi kita anak magang gitu kan Dan kalau misalnya di petrokimia itu kan bener-bener Sudah perusahaan besar anak perusahaan BUMN itu kan Apalagi teknologinya sudah bener-bener maju banget Jadi kayak kita sebagai anak magang juga harus sedikit-dikit tahu lah apa itu Excel Apa yang digunakan softwarenya di sana gitu sih Biar nggak nol banget Oh begitu ya Mbak Jadi Mbak Marsya udah riset dulu buat budaya perusahaannya tuh gimana Apa yang perlu kita pelajari dulu gitu ya Mbak Oke untuk mungkin sebelum Mbak Marsya apply di posisi itu Apa sih soft skill yang Mbak Marsya siapkan sebelumnya Kan mungkin sebelum apply itu kan Mbak Marsya masih bingung nih Apa sih yang harus aku siapin buat lolos di intern itu gitu Kalau di angka sopura itu kita pakai pure Excel ya Jadi waktu itu kan di section human capital itu nggak pakai software accounting Kayak SAP accurate itu nggak pakai tapi pure Excel dimana kita harus merumus Misalnya gaji pegawai atau apa tunjangan itu kan pakai pure Excel Tapi kalau misalnya di Petrokimia itu kayak basic accountingnya Financial ratio itu harus bener-bener melekat pada otak sih Soalnya kadang-kadang itu mentor aku tuh yang satunya itu agak jahil gitu Tiba-tiba itu ya waktu kerja ini sesuatu terus ditanya kayak kuis dadakan Marsya ini cash ratio apa ya ini apa kayak Oke jadi harus belajar terus gitu loh meskipun udah keterima Itu harus belajar teman-teman Jadi Mbak Marsya bisa memanfaatkan pelajaran yang pernah diterima waktu di kampus Betul harus sih apalagi akutansi dasar ya teman-teman Melakukan keuangan itu harus melekat gitu sih Oke mungkin sebelum kita apply di perusahaan itu kan pasti kita membutuhkan CV kan Mbak Yang paling pertama kan Nah menurut Mbak Marsya itu gimana sih supaya CV kita itu tuh bisa dilirik sama rekruter Tips tipsnya gitu Mbak Oke oke kalau CV ya kebetulan aku di PT Angkasapura dan juga PT Petrokimia Gersik itu aku pakai CV ATS Seperti yang teman-teman tahu kan disini ATS friendly semua kan perusahaan-perusahaan gede ini Pasti buat CV ATS jangan lupa untuk deskripsi dirinya secara singkat kayak nama kamu siapa dari unif mana Terus IPK juga terus passionmu dimana accounting kah atau auditing kah atau text kah Terus kayak misalnya di CV ATS juga kamu harus kasih info kayak misalnya achievementmu Waktu di unifmu itu apa penghargaanmu itu apa Kemudian kayak misalnya dimagang sebelumnya gitu kan Aku berhasil nge-achieve kayak misalnya tiap bulanan monthly report untuk gaji karyawan atau apa Itu berapa kali harus ada berapa kalinya gitu loh kayak ada kuantitasnya Kalau misalnya nggak ada kuantitasnya itu menurutku kurang sih gitu sih Oh jadi pakai CV ATS ya Mbak Mungkin pertanyaan basic dari teman-teman tuh biasanya CV ATS nya Mbak Marsha dulu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Karena magangnya di perusahaan besar aku pakai bahasa Inggris pasti sih Oh bahasa Inggris ya Mbak ya Terus mungkin dari Mbak Marsha ada rekomendasi buat review CV kita itu bisa dipakai di web apa Atau mungkin dari kampusnya bisa review CV gitu Kalau review CV dan CV Maker itu kan kita tahu kan ada kayak namanya Kinobi ya Boleh ya menyebut ya Oke Kinobi tolong sponsor IAI Muda ini ya gitu Kalau misalnya Kinobi ini benar-benar lengkap sih Kayak udah buatnya kemudian kayak aja ada suggestionnya gitu-gitu Apalagi ada reviewnya nanti ada nilainya skornya berapa CVmu Ada 70-80 nanti kamu bisa adjust lagi Jadi udah ada penilaiannya gitu ya Mbak ya Mungkin untuk waktu apply magang Menurut Mbak Marsha dari deskripsi di CV itu Yang paling penting atau yang bisa menarik rekruter itu di bagian pengalaman magang Pengalaman organisasi atau bagian achievementnya kita Itu tiga serangkai yang gak bisa dilepaskan Soalnya tiga-tiganya pasti ada di CV kan Dan kalau misalnya tiga-tiganya pun kayak harus balance sih menurutku Tapi lebih ke arah tiga-tiganya ini harus benar-benar memuat informasi yang benar-benar lengkap Seperti halnya achievementmu apa Tapi kuantitinya gak ada ya sama aja bohong dong Jadi kalau misalnya salah satunya ada tapi kamu sudah lengkap itu sudah baik sih Apalagi kalau tiga-tiganya ada juga lengkap semuanya Apalagi HR pasti suka banget gitu sih Wow begitu ya Mbak ya Harus seimbang lah Harus seimbang Oke Untuk proses rekrutmen itu kan Mbak Marsya udah apply di dua tempat Itu pengalamannya Mbak Marsya Proses seleksinya tuh apa aja sih Mbak Apa ada tes psikotest atau Pemwancara seperti user atau dari HRnya begitu Mbak Mungkin bisa diseritakan Oke kalau misalnya di Angka Sapura itu cuma pembekasan sih Tapi nanti bakal ada kayak pembekalan juga sama AFSEC atau security dari bandara itu Harus melakukan apa dan tidak boleh melakukan apa Karena di bandara kan ada paturan-paturan tertentu kan gitu Jadi anak pembekalan juga harus mematuhi itu Kalau di Petrokimia karena aku menggunakan PMMB Jadi banyak ya Kayak misalnya rekrutmennya itu kayak misalnya pembekasan dulu Kemudian ada tes psikotest Kemudian ada apa lagi ya Interview user langsung Sama mentor ya Berarti langsung interview user tapi nggak ada interview HRnya ya Mbak ya Betul langsung user Kalau dari Mbak Marsya Mungkin ada tips-tips untuk menghadapi tes psikotest sama interview usernya itu Mbak Kalau psikotest harus benar-benar Latihan sih Kalau nggak latihan nggak bisa sih sama aja Bung Soalnya lapis psikotest itu kayak berurangkari seperti itu Dan kita harus benar-benar dalam kondisi yang fit Kalau kamu sudah latihan tapi tidak dengan kondisi yang fit sama aja gitu kan Dan kalau misalnya interview user Kamu itu harus benar-benar belajar Kayak misalnya aku tandis dasarnya apa Terus kalau misalnya aku kan di finance atau keuangan Rasio keuangannya apa Terus habis itu kalau misalnya Waktu itu aku ditanyain Magangmu waktu di Angkasapura kayak apa Jabrasnya apa Aku bilang Kayak nganu gaji karyawan Terus itu pakai Excel Oh iya Excel Berarti Excelnya gimana aja Pakai rumus apa aja itu ditanyain sih Jadi harus benar-benar tahu ya Mbak ya Langsung ditanyain kayak soal di akuntansi gitu ya Mbak ya Betul soalnya di interview user ini kita nggak bisa bohong dong Kalau bohong pun sudah dihadapin sama user bakal mentor kita gitu loh Kayak nggak bisa gitu Kalau boleh tahu untuk waktu interviewnya itu berapa menit Mbak? Kalau interview di user kemarin itu lebih 30 menitan Mau 30 menit cukup lama ya Mbak ya Lama banget Iya betul Lama banget Terus menurut Mbak Marsya ini Kan sekarang ada link in juga Dari link in itu menurut Mbak Marsya Penting nggak sih kita buat melaksanakan Personal branding kita di link in itu Apa ada tips-tipsnya gitu Kalau menurut saya itu kalau misalnya link in itu benar-benar Benar-benar apa ya Membantu banget sebagai job seeker ataupun pencari magang juga sih Soalnya itu benar-benar apa ya Bisa head-to-head sama HR Terus habis itu ngupdate profil link in itu juga harus benar-benar dilakukan Meskipun lumayan males gitu Yang satu persatungin satu-satu Terus achievement kayak misalnya sertifikat harus disematkan dan sebagainya Soalnya kayak di link in itu Apa ya Kayak kamu sudah dihadapkan dengan Lewan kerja yang banyak Tapi kalau kamu tidak memaksimalkan sama link in-mu Kayak sayang gitu loh Jadi Mbak Marsya dulunya udah kenal sama link in itu Waktu semester berapa hari Mbak? Kalau kenal sama link in itu dari awal sih Itu gara-gara ke kakakku juga Kayak awalnya itu Ayo buat link in Link in itu harus di adjust dan sebagainya Jadi kalau misalnya kamu tanya Siapa yang mementori aku salah link in Kakakku sih lebih tepatnya Enak banget ya Mbak udah ada mentor sendiri nih buat link in-nya Enak nggak enak sih ya Apalagi kakak sendiri kan ya Soalnya teman-teman tuh pasti sering bingung gitu Itu kadang malas buat ngedeskripsiin delay-nya mereka Oke untuk pertanyaan penutup nih Mbak Menurut Mbak Marsya Seberapa penting sih magang sebelum kita lurus? Kalau magang seberapa penting Menurut saya sih penting banget Meskipun di perusahaan yang mau kamu masukin itu Kayak pengalaman magang itu tidak dinilai Tapi menurut saya itu sangat-sangat penting Soalnya apa ya Soft skill yang kita dapat dari magang itu banyak Dari kayak ngomong sama atasan Itu nanti bakal di asa di situ Terus abis itu Gimana caranya kita harus Apa ya Harus benar-benar bisa menerima tekanan dari atasan Dari vendor lain dan sebagainya itu Cuma ada di magang Dan kalau misalnya kamu langsung di real dunia kerja Itu nanti pasti kamu bakalan limbung Gak tahu gimana caranya Soalnya dunia kerja itu emang sekeras itu Iya betul sih Mbak ya Dunia kerja sekeras itu Apalagi buat apa internship aja itu Harus udah ada pengalaman sebelumnya Betul banget Oke jadi itu teman-teman Untuk sesi tanya-jawab kita kali ini dengan Mbak Marsya Nah sampailah kita di akhir segmen kali ini Dimana kita sudah mendapatkan pembelajaran Atau pawasan mengenai Bagaimana sih kita harus apply magang di perusahaan Nah sebelum kita tutup nih Mungkin ada closing statement dulu dari Mbak Marsya Untuk teman-teman import nih Oke kalau misalnya closing statement Buat teman-teman import Tolong ya teman-teman Benar-benar dijaga untuk pendidikannya Dan juga kalau misalnya organisasi juga harus balance Antara pendidikan dan juga organisasi Dan jangan lupa untuk Create your CV right now Dan juga benar-benar harus magang itu Yang sopan Yang baik Yang benar-benar Jangan seenak Nah gitu aja Dan mungkin buat Mentor-mentorku ya Buat di Angkasapura Terima kasih Sudah menerima saya Dan juga teman-teman untuk Magang di Angkasapura Dan juga untuk yang di PT Petroquimia Pak Indra dan juga Pak Arief Terima kasih Atas satu tahunnya gitu Itu sangat-sangat Keren Dan kalau misalnya mau diulangi lagi pun Saya nggak bakal Apa ya Nggak bakal nolak sih Benar-benar sih Nggak bakal nolak Itu benar-benar Salah satu achievement yang paling wow Dalam hidup saya Jadi gitu teman-teman Itu closing statement dari Mbak Marsha Udah tau kan Gambaran buat apply internship tuh Benefitnya seperti apa sih Dari Mbak Marsha sendiri Udah se-excited itu Untuk ngasih tau kita tentang internship itu Jadi terima kasih Mbak Marsha Untuk pesan-pesannya Terima kasih juga Untuk teman-teman import Yang udah Menyimak dari awal Hingga akhir Semoga sharing dari Mbak Marsha Bisa memberikan Membuka pemikiran kita Untuk apply internship Terutama untuk mahasiswa akhir Nah disini mungkin Kita akan lanjut Untuk segmen selanjutnya Nah jangan lupa untuk Saksikan terus import Di segmen kedua kita Dan jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Di channel Youtube IAI Wilayah Muda Jawa Timur Jangan lupa stay tune ya Teman-teman Dan jangan lupa Buat share sebanyak-banyaknya Oke Mungkin bisa jargon dulu ya Mbak Oke Mungkin Mbak Marsha bisa Untuk pimpinnya Boleh, boleh, boleh Oke Oke Pengerus anggota muda IAI Wilayah Jawa Timur Muda berani berintegritas Oke Aku Rarka sebagai moderator Pambil undur diri See you in soon Sampai jumpa di video selanjutnya